Basilis adalah salah satu hewan mitologi yang menarik dan memiliki kisah yang menakutkan dalam berbagai tradisi dan legenda. Dalam cerita-cerita ini, basilis sering digambarkan sebagai makhluk yang berbahaya dan mematikan. Berikut adalah beberapa informasi tentang basilis. Basilis biasanya digambarkan sebagai makhluk bertubuh ular besar dengan kepala mirip ayam atau naga. Dalam beberapa kisah, ia memiliki sayap dan kemampuan untuk terbang. Dalam beberapa versi, dada basilis bertubuh ular, dan sisiknya diakini memiliki warna yang mencolok. Seperti merah atau hijau, yang membuatnya lebih mudah dikenali. Yang paling menonjol tentang basilis adalah kemampuannya untuk membunuh dengan hanya sekali pandangan. Mata basilis diakini sangat mematikan. Dan siapapun yang melihatnya langsung akan terpapar racun mematikan yang dapat menyebabkan kematian instan. Dalam legenda, sering disebutkan, bahwa telur ayam yang ditinggalkan di dekat sarang basilis dapat mati jika terkena paparan pandangannya. Basilis pertama kali muncul dalam mitologi Yunani kuno. Sumber-sumber kuno seperti naturalis historia oleh Plinius yang tua dan metamorposes oleh Ovidius menyebutkan tentang makhluk ini. Dalam cerita Ovidius, basilis digambarkan sebagai keturunan dari monster Medusa setelah ia diubah menjadi gorgon oleh Dewi Athena. Basilis sering muncul dalam berbagai legenda dan cerita rakyat Eropa. Dalam beberapa cerita, penguasa berani akan mengutus prajuritnya untuk membunuh basilis sebagai bagian dari ujian kepahlawanan mereka. Para pahlawan yang berhasil membunuh basilis diberi penghargaan dan dihormati oleh kerajaan. Dalam cerita-cerita populer, ada beberapa trik yang digunakan untuk mengalahkan basilis. Salah satu metode umum adalah dengan menggunakan cermin untuk memantulkan pandangannya kembali ke dirinya sendiri. Ini akan menyebabkan basilis mati karena terkena pandangan matanya sendiri. Metode lain termasuk menggunakan pemikat untuk mengalihkan perhatiannya atau mengeluarkan suara keras untuk membuatnya keluar dari sarangnya. Meskipun basilis hanya makhluk mitologi, namun cerita-cerita tentangnya telah memberi warna dalam budaya populer dan seni selama berabad-abad. Kemampuan pandangannya yang mematikan dan penampilannya yang menakutkan telah mengilhami banyak kisah fiksi, film, dan permainan video. Terima kasih telah menonton!